dan tidak melarang untuk mereka saling bertemu. Di balik semua ujian yang kini tengah dihadapinya, Lady pun hanya bisa berdoa kepada yang maha kuasa agar diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Pemirsa Silet Air CTI, Pasca Randy Kejarnet muncul dan memberikan permintaan maaf dan pengakuannya terkait kesalahan fatal dalam rumah tangganya. Lady Nayuan pun kembali muncul dan angkat bicara. Namun reaksi Lady menunjukkan seolah bahwa dirinya tidak terkejut. Sang suami muncul dalam podcast Denny Sumargo, bahkan menggelar preskon dan menyampaikan isi hatinya. Karena menurut Lady, apa yang diceritakan oleh Randy adalah yang selama ini sudah ia ungkapkan. Lady juga mengaku bahwa dirinya masih berusaha untuk beradaptasi dan memproses semua yang terjadi. Karena itulah, untuk masalah rumah tangganya, ia pun sudah menyerahkan kepada kuasa hukumnya. Apa yang diomongin kan, apa yang sudah aku spill juga. Karena aku sudah kasih kuasa kan ya, jadi kalau soal itu mungkin lawyernya aja, lawyarku aja yang bisa jawab gitu. Semuanya kan masih proses ya. Belum bisa jawab apa-apa sejujurnya. Tolong doanya aja, mohon doanya aja, supaya prosesnya bisa baik-baik. Ya namanya keluarga pasti maunya yang terbaik ya buat semuanya gitu. Aku masih ini loh, masih apa ya? Masih memproses semuanya gitu. Jadi aku belum bisa, benar-benar belum bisa kasih statement apapun. Jujur kaget sih kalau denger, tapi saya ngeliat mereka tuh sebenarnya dulu, kalau ngomongin dari Kali dan Kak Rendy itu, benar-benar hubungannya erat banget ya, harmonis. Dan ngeliat kayaknya mereka tuh benar-benar sayang banget sama anak-anak dan keluarga gitu. So sweet banget. Justru saya sempat kaget pas lagi denger beritanya. Saya sih cuma bisa mendoakan yang terbaik, dan saya mendukung keduanya. Keduanya sebagai teman dan sahabat saya, supaya yang terjadi yang terbaik. Saya minta tolong doanya, buat teman-teman, saya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena saya mau menyelesaikan masalah ini, fokus ke keluarga saya dulu, internal keluarga saya. Saya mohon doanya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Tiga kali berturut-turut mengkhianati cinta mereka. Berdoa sama yang di atas, minta kekuatan. lalu ya kembali melihat ke diri sendiri apa yang saya punya, yang saya punya anak-anak saya. Jadinya yang jadi kekuatan saya dari Tuhan itu anak-anak saya. Doain aja supaya bisa selesai, bisa maksudnya proses sedangkan baik-baik. selesai, bisa maksudnya proses sedangkan baik-baik. Ya, aku masih untuk diriku sendiri dulu gitu. Ya kalau dia tanya anaknya apa sih, aku akan jawab gitu. Mau ketemu anaknya gitu, masih kok. Untuk menggugat acara itu, posisinya kan dikasih surat kuasa. Jadi nanti mau digugat atau enggak, yang penting kita sebagai pengacara membuat dulu surat kuasanya. Bukti-buktinya yang udah kita validasi, verifikasi dulu. Kalau harapan ke depannya mungkin, saya kan berusaha menjadi yang terbaik lagi. Untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang, yang tenang keluarga saya, saya harus memperbaikinya. Atau semuanya yang ada. Selain yang maha pencipta, keluarga dan anak-anaknya, Lady Nayuan mengaku bersyukur banyak orang di luar sana yang memberikan dukungan dan doa kepada dirinya. Termasuk Dr. Richard Lee dan Inara Rusli, yang sebagai teman dekat dari Lady. Bagi mereka semua, keputusan rumah tangga sudah sepatutnya diserahkan kepada Lady dan Randy. Mereka hanya bisa mendukung, dan mendoakan segala yang terbaik bagi keduanya. Ya, sebagai sosok wanita yang juga tengah mengalami permasalahan serupa, Inara dan Lady saling memberikan kekuatan untuk terus kuat menjalani kehidupan demi diri sendiri dan anak-anak tercinta. Kan kita kan punya pilihan ya, terus menghadapi hal yang sama terus menerus, masalah yang sama terus menerus, atau ya keluar bangkit, speak up, mengakhiri semuanya, entah itu untuk kembali lagi memulai sesuatu yang baru atau memulai hidup yang baru dengan cara yang baru. Ya sebenarnya lebih ke hal-hal positif aja sih. Kan baik juga kalau misalnya kita share hal-hal yang positif, jadi kembali ke kitanya kan juga positif. Ya aku support dia, apapun keputusan dia, dia yang lebih tahu lah apa yang terbaik buat rumah tangga dia. Kan yang tahu rumah tangga itu ya internal mereka berdua gitu. Dia agak berani juga untuk apa ya, mengasih saran yang gimana gitu, nggak mau melangkai mereka berdua. Sangat terima kasih buat supportnya. Itu apa namanya, pesen-pesennya gitu di medsosku, ya aku baca gitu dan menjadi salah satu yang menguatkan aku juga gitu. Jadi makasih banyak, doa-doanya, doain terus supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik, sama ya mungkin apa yang baik diambil gitu, yang nggak baik dibuang. Yang pasti sih berdoa ya, kalau aku yang pertama itu berdoa gitu. Yang paling menguatkan yang pasti berdoa, ya Tuhan kirim orang-orang yang baik gitu ya sama aku. Di saat Lady Naywan tengah menghadapi ujian rumah tangga yang pelik, perasaan itu pula nyatanya juga dialami oleh Inara Rusli. Ya pernikahannya dengan Virgon juga harus terancam kandas, karena diduga adanya sosok orang ketiga yang menghancurkan segalanya. Inara pun kini menjelma menjadi wanita yang kuat dan bisa bangkit dari keterpurukan. Ya sebagai wanita yang selalu tegar di tengah badai masalah yang berat, Inara juga menjadi salah satu ikon wanita yang berani menyuarakan ketidakadilan yang ia rasakan dalam rumah tangganya. Yang itu maksudnya adalah memberi apresiasi pada aku yang bisa mewakili perempuan Indonesia yang nggak bisa speak up, yang tersakiti. Nah aku tuh simbol maksudnya untuk mereka gitu bisa tetap bangkit gitu, berdiri gitu. Semoga bisa punya keberanian untuk sayang sama diri sendiri gitu. Apalagi punya anak kan pasti ya anak harus jadi apa ya namanya ya, ya harus jadi ibaratnya yang juga kita untuk melangkahnya positif. Saling mendukung satu sama lainnya bukan hanya sekedar kata-kata, namun Inara Rusli dan Lady Nayuan juga membuktikannya dengan sikap dan perilaku mereka. Di tengah menghadapi ujian berat, keduanya pun menyempatkan diri untuk melakukan perawatan kecantikan bersama. Semua itu tentu saja karena Inara dan Lady merasa bahwa memanjakan diri merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang bisa dilakukan daripada harus terus berlarut dalam kesedihan. Selain itu juga dapat membuat diri menjadi lebih fresh, apalagi Inara yang hari ini akan menjalani sidang lanjutan perceraiannya dengan Virgo. Nah ini kita mau perawatan, Lady mau perawatan apa? Mau perawatan apetit Pico, Sama apa lagi? Mau ngencengin juga dia. Bunda? Sama, sama. Mau Lest of Pico juga sama? Iya, iya. Jadi Lest of Pico itu untuk bantu memudahin pulek, mencerahkan, sama, triple iteration itu buat jadi lebih lembab. Ini udah rasa panas gitu. Kalau aku ngerasainya lebih segera aja. Tadi kan dibersihin mukanya kan, terus di, apa namanya, tadi di injeksi juga, ada triple hydration, terus di Lest of Pico. Ya rasanya lebih bersih sih, karena di Lest of Pico harus dibersihin kan. Ya, kan orang boleh-boleh aja berkomentar kan, karena emang belum pernah kenal aku bener-bener, belum pernah ketemu langsung juga. Ya, ya udah, aku gak maksa orang untuk bisa berpendapat yang sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.